Jalan Presiden nomor 1 Anies Baswedan belakangan Kian Santar diisukan akan kembali maju di pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta pada 2024. Kabar tersebut muncul seiring dengan hasil Pilpres 2024 yang kemungkinan besar tidak memenangkannya. Terkait hal itu pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memberikan komentarnya. Saat dihubungi pada Sabtu 16 Maret, Ujang Komarudin menilai Anies Baswedan secara tidak langsung mengajukan diri sebagai anak buah Prabowo Subianto jika kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Pasalnya secara ketatanegeraan gubernur adalah kepala daerah di bawah Presiden dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian secara tidak langsung Anies harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Jakarta. Lebih lanjut Ujang meyakini Anies tidak akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Selain alasan tersebut, Ujang menilai Anies akan merendahkan dirinya sendiri karena telah berkontestasi sebagai calon presiden kemudian kembali mencalonkan sebagai gubernur. Ujang juga meragukan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem PKB dan PKS akan mencalonkan Anies kembali di Jakarta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.